Intro CEO TikTok Seo Chiu Chiu menjadi sorotan karena menghadapi cacaran para anggota Parlamen Amerika Serikat terkait dugaan spionase oleh China. Rupanya, Chiu sendiri bukanlah warga China, melainkan lahir di Singapura dan tinggal di Amerika Serikat. Meski memimpin platform yang kini digandrungi oleh anak-anak muda, Chiu melarang sang anak untuk menjadi tiktokers. Chiu memberikan bantahannya soal penyeluruhan data pengguna tiktok kepada pemerintah China di hadapan Kongres Amerika Serikat pada Kamis 23 Maret. Total, Chiu menjalani sidang oleh Komunitas Energi dan Perdagangan DPR selama kurang lebih 4 jam. Sikap Chiu dalam menghadapi para wakil rakyat itu pun menuai perhatian dan pujian warganet. Lantas, seperti apa sosok Chiu sebenarnya? Dikuti berada tribunus, Chiu dalam sidang tersebut menjelaskan bahwa ia lahir di Singapura serta tinggal berpindah-pindah di United Kingdom dan Amerika Serikat. Saat berada di Singapura, Chiu menampung pendidikan di sekolah elit berbahasa Mandarin. Rupanya, semasa wajib militer, Chiu merupakan perwira di Angkatan Bersenjata Singapura. Selepas wamil, Chiu melanjutkan pendidikan Sarjan Ekonomi di Universitas College London. Chiu juga mendaftar ke Harvard Business School pada 2008 dan resmi mendapatkan gelar MBA pada 2010. Pria kelahiran Januari 1983 ini pernah magang di Facebook pada 2009 lalu. Chiu juga memainkan peran penting di reksa smartphone asal Cina yakni Xiaomi pada 2018. Barulah pada 2021, Chiu pindah ke ByteDance yang merupakan induk dari TikTok. Chiu menikah dengan istrinya Vivian Cao yang merupakan keturunan Taiwan Amerika. Keduanya pun dikaruniai dua anak yang saat ini masih kecil. Saat ditanya oleh anggota Kongres apakah akan mengizinkan seorang anak menggunakan TikTok, Chiu menjawab hal itu tak akan terjadi selama mereka masih di bawah umur. Pasalnya, anak-anaknya saat ini tinggal di Singapura. Ia memiliki aturan laran penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 13 tahun. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!